Bagian yang ke-7, pembacaan Kitab Kifayatul Akhiar, Bab Mustahik Zakat, yaitu Al-Rikab Budak Al-Sinful Kamisu, kelompok ke-5 dari kelompok ke-8 yang mendapatkan jatah zakat Yang ke-5 adalah Al-Rikab, Al-Rikab ini Budak Lilayatil Karimati, karena memang Budak disebutkan dalam ayat yang mulia Jadi yang surat Tawbah ayat 60 itu Wahum Al-Mukatabun, dan mereka Budak yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Mukatabun Al-Mukatab itu adalah Budak yang sudah punya kesepakatan oleh antara dia dan tuannya Bahwa dia akan dibebaskan kalau dia membayar iuran Iuran dalam jangka waktu tertentu, itu namanya Mukatab Jadi Mukatab itu Budak yang dijanjikan bebas Dengan syarat dibayar dalam jumlah tertentu dengan waktu tertentu Itu namanya Mukatab Karena kalau selain Mukatab Selain Mukatab dari para Budak-Budak itu Mereka tidak punya hak kepemilikan Karena mereka pun dimiliki oleh tuannya Maka mereka tidak punya kepemilikan Kalau sudah dijanjikan Budak untuk dibebaskan Maka dia sudah punya hak kepemilikan Walaupun sifatnya tidak mutlak Maka diberikan zakat itu kepada mereka Dalam bentuk atau sebagai Sebagai bantuan untuk membantu mereka Untuk pembebasan Bisharti dengan syarat Ini bukan Ayakuna ya Allah ini harusnya dalamnya Di beberapa teks Apa namanya Kita fayatil akhir Ifayatfu ilayhim dibayarkan zakat kepada Budak Ma yu'inuhum sebagai bantuan untuk mereka Alal idqi untuk pembebasan mereka Bisharti dengan syarat Allah yakuna ma'ahu Dia tidak punya Tidak ada orang bersama dia Ma yafi'u binujumihi Yang bisa menunaikan Yafi'i menunaikan Binujumihi Nujum itu yuran Yuran itu premi Jadi di dalam nujum itu artinya bintang Tapi kalau dalam hal hutang Pihutang Nujum itu bisa diartikan Yuran gitu Jadi misalnya Kata tuannya Ente bebas Nanti setelah ente bayar Sekian dinar Dalam jangka waktu 15 Nujum 15 bintang Jadi per bintang itu Ante harus lunasin Misalnya 1 dinar Begitu Jadi sampai 15 Sampai 15 kali Itu syaratnya Jadi memang tidak ada orang yang Menjamin bahwa Dia akan membayarkan Iurannya Maka budak Mukatab seperti ini Dapat jatah zakat Dan juga disyaratkan Status mukatabnya itu Suhaihatun Statusnya itu jelas Jadi mukatab itu ya Sesuai dengan rukun Rukun mukatab itu ya Ada budaknya Ada tuan yang menjanjikan Ada redaksi Ada siwoh Ada siwoh Siwoh itu artinya Redaksi Pembebas Redaksi perjanjian Dari si tuan Kepada budak Dan juga ada Iwad Iwad itu Nujumnya Iwurannya Premiknya Sebelum datangnya Najm itu waktu Waktu perjanjian Jadi kata Sayyidnya Kata tuannya Entek bebas nanti Di Najm Di bintang yang ke-15 Jadi jangan sampai Ke-15 datang Kita belum kasih Zakatnya Jadi zakatnya diberikan Sebelum Waktu Iwurannya itu selesai Alal asah Dan ini Menurut pendapat Yang lebih sahih Dan itu Zakat itu Tidak boleh Diberikan kepada Sayyidihi Kepada tuannya Illa biiznil muqatab Kecuali dengan Izin si muqatab Itu sendiri Lakin Akan tetapi Indafa' Ila sayyidi Kalau si amil Itu bayarin Zakatnya Justru langsung Kepada tuannya Sayyid Saqat anil muqatabi Biqadril masruf Maka Apa namanya Statusnya itu Sudah gugur Maksudnya ya Biqadril masruf Sesuai dengan Sesuai dengan Yang dibayarkan Jadi misalnya Si tuan mintanya 20 dinar Zatah zakat Yang diberikan langsung Kepada sayyid Dari amil Itu 15 Berarti dia sudah Bebas 15 dinar Sisanya 5 dinar Lagi Gitu Ila biqadril masruf Sesuai dengan Nilai yang dibayarkan Kepada tuan Li'anna man Adda Daina gairihi Nah ini Karena memang Orang yang menaikan Hutang Temannya Begitu Biqayri iznihi Tanpa izin Si yang berhutang Bari adzimantuhu Ia bebaslah Tanggungannya Walaupun tanpa izin Wallahu Wallahu ta'ala alam Ini tentang Budak Walaupun zaman sekarang Sudah tidak ada Tapi ilmunya Belum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetap ada Dan masih Dipelajari Insyaallah Kita lanjut Di bagian yang Kedelapan Tentang Algoribun Orang yang punya Hutang Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton